Jadi kurang lebih kita membuat sebuah CSS yang seperti ini Kurang lebih kita dukung, eh kita dukung, kita bawa konsep dari framework-framework CSS yang berkeliaran di dunia ini Pertama kita pakai mainan yang namanya CSS Variable Terus kita bikin juga kurang lebih kayak, ya kayak lu pakai bootstrap, tailwind, kayak gitu-gitu Kurang lebih permainan CSS murninya seperti ini, kita cuma punya indeks HTML dan style.css Dan elemen HTMLnya kurang lebih nanti seperti ini, kalian akan mempelajari ini Jadi sekarang kita masuk ke tutorialnya dan hasilnya akan menjadi kayak gini Sreo, 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 lumayan banget, mari kita masuk ke tutorialnya, cihui Eh, halo semuanya, berjumpa lagi dengan gue dan sekarang kita berada di semester kedua playlist Cuy University Sesi pertama, yang kemarin itu kalau kalian udah nonton, itu nggak jadi ya bro ya Karena ternyata kalau untuk semester dua kita perdalam dulu seputar UI Jadi sekarang kita akan mempelajari yang namanya CSS lebih dalam, berikutnya juga dengan CSS framework-nya nanti Ada bootstrap, ada tailwind, ada semantik, ada material, ada chakra UI, ada banyak hal ya Pokoknya jadi sekarang di semester dua kita akan memperdalam seputar styling untuk sebuah website ya bro Dimulai dari yang paling dasar, kali ini di sesi ke satu kita akan mempelajari banyak hal Kurang lebih, gue nggak tahu ada gambaran kayak gimana sih ya Tapi setidaknya basic CSS mesti kita pelajari Terus kita memperdalam selektor juga itu seperti apa Sudok kelas, CSS variable, icons, ya penggunaan icon di dalam HTML itu kayak gimana Terus hubungannya sama CSS apa kayak gitu-gitu ya Terus background image, parallax, transform, transition Kita akan coba di sesi pertama ini Untuk memperkenalkan CSS lebih dalam aja buat kalian yang udah mengikuti semester satu Karena di semester satu itu kan nggak terlalu mendetail ke dalam-dalamnya banget Tapi lebih ke banyak studi kasus Nah kalau di semester dua, studi kasusnya itu nanti ada di sesi keberapa Tapi sekarang kita perdalam dulu sampai masuk ke framework CSS-nya Dan nanti studi kasusnya di ending, kurang lebih kayak gitu Kita mulai aja, disini gue udah punya satu file index HTML Dan formatnya standar, ini bekas gue ngetes, ketik-ketik Sebelumnya sorry juga gue nggak open cam pake muka gitu ya Karena gue baru bangun tidur jadi sepertinya muka gue agak-agak kacau Jadi gue males, jadi sekarang liatin ini aja ya Tangan gue mengetik aja untuk, ya seenggaknya ada gambar lah gitu ya Selain kodingan Terus ini ya kalian bikin index HTML format seperti biasa kayak gini Standar ini pasti udah pada bisa juga Dan di dalamnya ada div, ada H1 Ditutup lagi sama div, kayak gini gue zoom in sedikit kali Segini cukup ya Terus kita bikin CSS terpisah Disini kita bikin style.css Kayak gitu, terus kita konekkan style.css ini ke index.html nya Jadi ini metode pengonekan dari HTML ke CSS standar seperti ini ya Di bawah title biasanya gue bikin pengkoneksiannya gitu Link, rel, spasi, style.sheet, way, style.sheet Terus ref, ref nya itu kemana? Ke file style.css nya itu sendiri Style.css langsung ditutup seperti ini Maka div ini akan kita bisa langsung modif Termasuk body, div, H1 ini bisa langsung kita modif Dengan cara direct langsung ke elemennya Ini udah terkoneksi CSS nya Jadi kita coba disini body Kita panggil disini body nya Terus kita coba running Websitenya akan terjadi seperti kayak gimana Tapi sebelum kita isi style.css nya Kita buka dulu Index.html ini Kayak gimana tampilannya gitu kan Disini gue akan pakai extension yang namanya live server Buat kalian yang belum punya Mungkin di sesi semester 1 udah banyak dibahas juga Pergi kesini divs code kalian Extension terus lu cek disini namanya live server Nah gini Kalau udah yang paling atas ini install Sampai muncul tulisan disable Berarti ini udah terinstall Cara membukanya itu gampang sekali Kalian tinggal pencet ctrl shift p Kayak gini Terus ketik live server Langsung open with live server Dibuka aja Nanti dia bakal langsung kebuka kayak gini Hello semester 2 sesi 1 Right Sekarang tampilan ini akan gue pecah Yang codingan jadi sebelah sini Biar kalian bisa langsung liat hasilnya ya Terus yang kanan gue taruh sini Nah Ini gue kayak giniin Terus ini gue kayak giniin Oke cukup jelas mungkin Set Segini Bisa ya segini ya Oke kita lanjut Kita coba Untuk yang bagian body Body kita cobain Ubah dulu Ya ini kan body Body itu Buat yang belum tau Ini kan judulnya untuk pemula ya bro Jadi masih sesi 1 CSS nya untuk pemula dulu Ini kita sudah koneksikan Dan body itu bisa kita manipulasi Body itu yang putih ini ya Yang putih itu tuh body Seluruh dari Wipe site yang lo punya Itu adalah body Di bagian sini Maka Kalau kita mau ubah Itu ada 2 cara Untuk mainan CSS nya Bisa terpisah seperti ini Kayak gue Atau lo bisa langsung Masukin sini style nya Kayak gini Style Nah kayak gini Misal contoh Background Titik 2 Misalnya blue Lo save langsung Dia berubah jadi biru Ya kan Bener Karena kita udah pake live server Maka dia akan auto refresh Auto reload Jadi pas lo Control S disini Di save Dia akan berubah Tanpa harus kita refresh Refresh gini Nah ini Metode inline CSS ya Jadi CSS yang ada Di dalam elemen HTML Gue sih males pake ginian Jadi kita pisah aja Biar rapih gitu ya Ini pisah Masih jadi putih lagi sekarang Di style CSS nya Kita masukin body Kayak gini Terus kurawa Enter Maka Codingan yang ada di dalam sini Itu akan merubah Tampilan dari elemen body Ini Yang mana body ini Adalah paling luar Di Seluruh komponen yang lo punya Div ini kan ada di dalam body ya Ya gak Div ini ada di dalam body Maka apa-apa yang lo ubah di body Seluruhnya akan berubah Contoh kayak tadi Ini lo enter Kasih background Sorry Mana nah Background Titik 2 Misalnya Red Pake titik koma ya Save Dan Sekarang Harusnya Berubah Sorry Background color Background color No Why Why Kenapa body gak berubah Apakah gue salah Something wrong ini mah Background Red Style CSS Men baru mulai kok Aneh nih Tolong Coba 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 Body HTML Wah Agak lain Agak lain Ini bener-bener Style CSS gue gak berubah pak Kenapa nih Link Rev Ice Anjir Rel ini sorry Bukan rev Tapi ini rel ya Tuh Langsung berubah Kaget gue Agak-agak Aneh gitu bro Kok bisa Pasti ada tipe Pokoknya kalau kalian ada error pun Kayak tadi paling ya Tipe dikit Lupa Segala macem Padahal kodingan udah sama Tapi dicek-dicek lagi ternyata tadi ada tipe sini Harusnya rel kan Rel tuh kayak relationnya gitu ya Gitu Rel tuh artinya Relation ke style sheet Atau relation ini jenisnya style sheet Mungkin gitu Rel itu gue gak tau lah Mungkin ada di jalan juga Rel kereta kali atau apa ya Pokoknya mah rel gitu dari sononya Gak usah tanya gue kenapa Ini untuk konekin ICSS Udah gitu aja lah Disini Ini gue balikin lagi ya Kita langsung direct ke body Ini kalau gue save kan Putih Kalau manggil bodinya langsung Maka dia Background color Misalnya Gue pake brown Save Dia langsung berubah Kalau disininya color Alias warna text ya Kalau color itu warna text ya bro Disini color White Maka dia akan putih Seperti itu Tapi kan Jelek Kalau kayak gitu ya Jadi di body itu Jangan kita apapain Biarkan saja Kalau body Kita coba bikin Permainannya di div aja ya Nah Kalau untuk Masuk Memodifikasi div ini Maka yaudah Langsung aja sama Disini tinggal Div Kayak gitu Terus lu background Color Misalnya tomato Maka cuman yang divnya doang Nah ini Gue tidak rekomendasikan Untuk Permainan CSS Tapi tergantung Sudah di kasus Kenapa Kayak gini Contoh kasusnya misalnya Kita punya Tiga Div nih Ceritanya Disini itu Ada div Terus di dalam div itu Ada div lagi Misalnya kayak gini Disini H1 Misalnya Ini div pertama Terus disini Div lagi Ini naikin ke atas Terus ini div kedua Ini Div kedua Nah jadinya sama Kayak gini Warnanya Kenapa? Karena semua div Itu Berwarna tomato Karena kita pakein gini Terus Kalau gue pengen div Yang ini warnanya Biru Yang ini warnanya merah Bagaimana? Ya kan? Jadi kita coba Masukin yang namanya Kelas Kelas gini Kasih aja tulisannya Misalnya Ini div pertama First gitu ya Biar gampang Gini dulu Yang ini Second Gitu kan? Kedua Kalau di save Masih tetep merah Kenapa? Karena Kan ini div Tadi masih dipanggil Jadi div yang ini masih Sama aja Dan ini belum dikasih Styling juga Maka kita hapus ini Kita panggil yang Kelas tadi Kelas pertama adalah First ya Cara memanggil kelas Supaya bisa masuk ke Kelasnya ini Untuk memodifikasi Spesifik yang ini doang Panggil firstnya disini Tapi diawali dengan titik Titik itu artinya Kita memanggil kelas Kelas yang mana? Kelas yang first misalnya Terus kurawal Sama aja kayak tadi Background color Tomato Jadi dia berwarna merah Kalau yang kedua gimana? Kan ini kelasnya second nih bro Jadi kita langsung aja Masuk sono Pakai titik awalannya Titik second Terus misalnya Kalau yang second Gue background colornya Misalnya pengennya Aqua Marine Save Jadi kayak gitu Jadi sini merah Sini biru Itu penting ya Buat pemula yang baru bermain CSS Itu penting Untuk permainan kelas Kurang lebih seperti itu Kayak gitu Lalu Gimana kalau misalkan Ada satu lagi div Di luar sini Kayak gini Isinya H1 lagi Misalnya Ini div ketiga Terus disininya ID Gak ada kelas Gak ada kelas gitu loh Sini ID ID nya misalnya Ketiga itu third Nah untuk Untuk ID Pemanggilannya Bukan pakai titik Bukan pakai titik Tapi pakai pager Jadi kalau ada Elemen HTML Yang ada ID nya Terus pengen lu ubah Lu bisa Gak usah Masukin kelas gini Gitu Gak usah masukin kelas Karena lu udah punya Spesifik Terkait Elemen yang ada disini Ini spesifik Elemen nya ada Jadi kelas second Ini spesifik elemen ini Bisa nempel di Klas first Jadi kita langsung First second Itu titiknya Pakai titik Aman Kalau ID Pakai pager Panggilnya Jadi disini Kalau kita panggil Titik Third itu Gak akan bisa Karena dia ID Bukan class Jadi pakai pager Gitu ya Third Dan kita kasih background Color Misalnya Violet Save Nah seperti itu Itu minimal Pengetahuan dasar Untuk bermain CSS Adalah class Class dan ID ID itu Hanya satu kali Dipanggil Di satu file Oke Kalau misalkan disininya Gue kasih ID lagi Dan nama ID nya itu Sama Itu tidak boleh Tidak recommended Jadi kalau untuk ID Sebisa mungkin Namanya itu Berbeda Sebisa mungkin Namanya itu Berbeda Tidak boleh ada sama Di dalam satu file Penamaannya Kalau class Itu boleh sama Kenapa Biar apa Biar kalau misalkan Gue pengen Bikin satu lagi Div disini Atau Tiga div Kayak gini ya Misalnya Di dalamnya ada H satu lagi Empat Misalnya gini Ini lima Ini enam Gitu ya Nah gue pengen Yang ini warnanya Sama kayak yang div pertama Yang merah Yaudah berarti Kelas ini Tinggal kita copy lagi Sini Masukin sini juga Masukin sini juga Maka semuanya Akan berwarna sama Seperti yang atas Ah gue pengen yang nomor 5 Itu warnanya warna yang Biru Ah misalnya Berarti ganti aja Ini jadi second Misalnya gitu Nah dia jadi ikutan Yang ini gue pengen Ganti juga deh sama Misalnya pengen jadi warna ungu Yaudah Ini berarti Warna ungu itu ID third ya Nah itu Tidak akan bisa Kalau lo masukin sini Tuh Bakal hilang Karena pemanggilan ID itu Pake Pager Itu yang paling basic Yang mesti Diketahui Untuk pertama kali bermain CSS Adalah class Dan juga ID ID kapan digunakan ID digunakan Ketika Biasanya Kalau lo butuh-butuh Kayak scrolling page Gitu-gitu Itu nanti mainan sama Si ID-IDan ini Gitu Ataupun untuk CSS Juga bisa Tapi gue sih Kalau gue ya Menyarankan Kalau CSS gitu Itu udah pake class aja lah Kalau ID nanti aja Kalau udah main JavaScript Gitu ya Biar gampang Right Kita hapus lagi Beberapa div ini Kita hapus sisain Dua biji aja dah Div pertama dan div kedua Kita bermain selektor lanjutan Kelas itu udah pake titik ya Sekarang gue pengen merubah H1 ini Menjadi warna putih Right Kita coba masukin P Di bawahnya dulu P Ini deskripsi Div pertama Kayak gitu Ini juga masukin P Ini deskripsi Div kedua Oke Gini Gue pengen Deskripsi Deskripsinya itu Ada di tengah Bagaimana caranya Kita bisa langsung Panggil P Kayak tadi yang di awal Lu bisa langsung masukin disini P Kayak gini Tanpa titik Tanpa pager Terus lu kasih text center Text align Center Save Maka keduanya akan langsung di tengah Kalau yang atasnya doang Pengen ke tengah Bagaimana bang Bisa pake metode Lu masukin kelas Kedalam P Kayak gini Kelas center Misalnya gitu ya Atau text center Gini Maka lu panggil Kelas text center Maka dia akan pada ke tengah Gitu misalnya Oke Yuk kita perbaiki mulai Strukturing dari CSS Yang kita punya Untuk membangun sesuatu ya Ini karena kita pengen ke center Maka kita bikin CSS Untuk Text center So disini Disini gue hapus P nya Gue akan bikin Titik text center Sama dengan Text Line Titik 2 Center Koma Kayak gini Dia ke tengah Karena apa Yang atas ke tengah Tapi yang bawah Enggak Karena yang atas punya Kelas Yang namanya Kelas text center Lalu Kalau yang P di bawah ini Di text center kan Dia akan ke tengah juga Lalu Kalau yang Ini pengen ke tengah Si H1 nya bagaimana Masukin juga bisa Bisa Tuh jadi ke tengah Ini juga jadi ke tengah Atau Supaya tidak mau bajir Seperti ini Lu bisa masukin Si ininya Lu hapus lagi ya Semua kelas ini hapus lagi Lu bisa masukin Kelasnya ke dalam Kelas yang sudah ada Jadi tadinya ini first Langsung lu masukin disini Spasi ya Di dalam string ini Lu masukin si Apa tadi namanya tuh ya Dia tuh Text center nya Text center Maka yang pertama Contact center Kalau ini gue hapus Gue cut Dia ke pinggir Yang ini gue tempel sini Dia ke tengah Kayak gitu ya Kalau pengen dua-duanya Semuanya seperti ini Jadi lebih rapi Itu Alright Sekarang kita akan mulai Permainan CSS nya Yang real nya Kurang lebih seperti Gimana sih Kalau HTML dan CSS Yang beneran Biasanya minimal Kayak gimana Oke ini minimal Versi gue aja ya Pertama Di paling luaran Itu biasanya ada yang Namanya container Kita ngikutin framework Framework yang udah berjalan ya Tapi ini kita bikin sendiri Gitu Kelas Namanya container Biasanya Terus di dalam sini Di dalam div ini Kita misal kasih disini Namanya Text center dulu aja Tanpa harus ada apa-apa ya Nah gini Oke Dia keduanya sudah di tengah nih Container Ini kan yang paling luar Bungkusannya Satu container ini punya Mengandung dua div Container kita bisa modifikasi Oke Kita modifikasi ini First second sudah tidak ada Third sudah tidak ada Hapus Yang ada adalah Titik container Apa yang akan kita lakukan Di dalam container ini Container ini adalah Bungkusan dari kedua div Maka kita akan buat Kedua div ini Menjadi satu paket utama Ibaratnya ya Satu bungkusan Komponen HTML Yang sudah di styling Jadi di container Kita modifikasi Containernya Misalnya width nya Pengen 500px Lebarnya ya Lebar dari si container nya Terus height nya Pengen 500px juga Contoh Terus Containernya With height Background nya Misalnya pengen EA 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 Alias semua putih Nah maka akan terjadi hal seperti ini Gitu Kok bisa kayak begitu Karena container ini kan di paling luar Terus dua komponen ini ada di dalam Si Containernya Jadi Dua komponen ini Yang ada di dalam container itu Semua bakal mengikut ke container bro Kurang lebih kayak gitu Jadi semuanya akan mengikut ke yang Basic dari container Styling nya seperti apa Oke Dan disini kita punya Tag center Kita lanjut lagi Ke yang namanya Flag sekalian ya Biar kalian mengerti Bagaimana Kalau Kedua div ini Kita pengen dia Buat kiri dan kanan Bukan atas dan bawah Itu yang paling sering Muncul di Industri kan Maksudnya di dunia kerja Banyak kan Website-website Yang tampilannya tuh Kotak kiri Kotak kanan Kotak kiri Kotak kanan Kayak gitu-gitu Maka di dalam container ini Kita akan bikin Satu div baru Lu enter dulu yang jauh Untuk pembungkusnya Kita bikin Div class Kayak gini Terus kita tutup Begitu ya Terus disini Di dalam div ini Baru kita masukin Kedua div yang tadi Oke Ini kita masukin Cut Tempel di dalam sini Jadi kayak gini ya Urutannya Container Di dalam sini ada Kayak gini Kita kasih Ini nama Wrapper Misalnya Wrapper Oke Spacingnya kita ilangin Jadi seperti ini Urutannya adalah Container Wrapper Dan Div 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 Kayak gitu Wrapper ini Supaya mereka berdua bisa kiri dan kanan Maka kita bikin Wrappernya menjadi Flex Nah flex itu adalah Supaya kita bisa bermain Yang namanya Gridding Kurang lebih ya Mau di kiri Mau di kanan Mau di atas Mau di bawah Dan nanti bermain Dengan yang namanya responsif Akan lebih enak So lu masuk Ke file CSS nya Bikin wrapper Di sini Di bawah dot container Lu bikin wrapper Terus kurawal seperti ini Lu bisa set Height nya berapa Terserah lu Misalnya Height nya 250px Width 250px Sorry kebalik Nah kayak gini Width Height Biar enak Terus lu coba save dulu Kasih background Background color Sorry ya Kita biasakan Background color aja Oke Semua background Untuk warna background Kita biasakan Pake background color Background color nya Yang di wrapper Gue pengen dia berwarna Misalnya Taruh aja black ya 222 Nah kan hitam kayak gitu Terus apa-apa Yang di dalam wrapper Gue pengen warnanya putih Color white Text nya Nah kayak gitu ya Lalu Gue pengen Wrapper ini Dia membuat elemen yang ada disini Menjadi kiri dan kanan Oke Maka kita coba disini Kasih yang namanya display Lu ketik flex Kayak gini Lu save dia akan Ke kiri dan ke kanan Flex artinya Untuk bermain Elemen-elemennya Supaya bisa Terserah kita mau ditaruh dimana Set 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 Ngek Ah kayak gitu Kurang lebih Tapi ini kan kendalanya Aduh kok gue gatal gatel sih Di ini Di sengat nyamuk Apa gimana ya Tapi ini kan kendalanya Kita bisa lihat Kenapa Ini gue taruh background dulu Di setiap pembuatan komponen Ataupun elemen-elemen HTML Karena gue biar tau Posisinya sebenernya Dia tuh ada dimana sih Sebelah mana Dan panjangnya kayak gimana Nah Background color ini Kalau kalian lihat Kepotong segini Ini flex masih kurang panjang Maka Width nya Gue akan set 100% Jadi Dia akan otomatis Menjadi seperti ini Gitu ya Display Kita taruh di paling atas Biar rapih gitu Biar di best practice Biar enak ya Bacanya Jadi ketika kita membaca Oh wrapper itu display flex Yang artinya dia bakal Otomatis kiri kanan Ketika awal pertama kali Di inidialisasi Kurang lebih gitu Dengan width 100% Bawaan dari sini Width 100% dari wrapper itu Karena wrapper di bawah Container ya Anaknya si container Maka 100% dari Width nya si container Kalau container ini Width nya gue taruh Misalnya 1200 Maka dia pun akan sama 1200 Karena disininya 100% Sementara ini kita taruh 500px aja Right Kayak gitu Lalu bagaimana Kalau misalkan Kita menambah Satu lagi Apa namanya Div nya Apakah dia akan Terus ke kanan Atau dia akan ke bawah Tergantung Kodingan di Wrappernya Ya Kalau gue tambah Satu lagi Otomatis dia akan Ke kanan Kayak gitu Tuh Kita tambah lagi Otomatis ke kanan lagi Jadinya mentok-mentok Kayak gini Taruh lah 1, 2, 3, 4 Ada 4 Kita kasih ciri Di wrapper nya Dengan menggunakan Border Disini Border Titik 2 2px Solid White Misalnya Save Oh no Sorry bukan di sini Tapi di text center Atau di setiap div yang ada di dalam sini Div di dalam sini Kita kasih dulu Nama Biar enaknya ini sesuai industri Biasanya Container Wrapper Ini kita kasih Contoh kasusnya adalah Card Ya Card Disini kita kasih card Disini juga kita kasih card Disini kita kasih Sorry Card Jadi 4 card Di dalam satu wrapper Yang mana Wrapper ada di dalam Container Right 4 card 4 card Maka card nya Disini Titik card Gue akan masukkan border Supaya ada pembeda Nah Keliatan Ada garis ya Di antara ke 4 Ini ada Garisnya Hek nya Gue akan bikin auto Gue ganti Wrapper nya Jadi Mengikuti Auto itu mengikuti Ke Berapa Banyak Isi kontennya Jadi dia Kalau kontennya panjang Dia akan mengikuti Panjangnya Misalnya yang ini Ini gue Bikin panjang banget Misalnya Nah kayak gini Maka dia Akan semuanya Mengikuti Ke situ Kurang lebih kayak gitu Itu kenapa Karena Hek Hek nya tadi kita set Gak apa-apa Kita set auto aja dulu ya Ini kalian bisa lihat Garis-garisnya itu Tidak sesuai ya Karena disini Yang Container nya itu Kita set Width nya di 500px Oke Kalau website nya gue Perbesar Bentar Nah Dia kayak begini Duh perih ya Putih ya bro So gue bikin Width disini 100% Di container Dia akan menjadi Panjang 1 2 3 4 Yang 4 kemana tuh Apakah gue kurang tutup ya 1 2 3 4 Cartech center Cartech center Wrapper Udah Ini udah Nah si 4 Itu ke Where Are you 4 Ada berapa sih ini Bener kan Div ke 2 Sorry Div ke 3 Div ke 4 Biar gak pusing Oh ini 1 2 3 4 Ini item Dari mana Item Itu dari Lihat di CSS Background color Wrappernya So Kita masukin Ini item Ke dalam Card Ya begitu Oke Kita lihat lagi Maka dia menjadi Seperti ini 1 2 3 4 Kalau pengen tau Wrapper Itu ada dimana Kita disini Bikin border 3px Solid Red Biar tau Untuk pembeda aja Gitu ya Nah inilah Wrapper kita nih 100% Loh kok ada gapnya bang Di sebelah sini Dan di sebelah sini Ada gap gitu loh Maka Ketika kita Membuat pertama kali HTML CSS Itu memang akan selalu Ada gap seperti itu Bawaan dari HTML Itu udah ada Yang namanya Ntar gue minum dulu Anjir Agak keselak gitu ya Jangan lupa minum air putih ya guys Yang namanya Nah Ada yang namanya Margin padding Gitu loh Kalau kita inspect disini Lu lihat Coba disini Di elemen HTML Itu Dia punya Margin padding Bawaan Sononya Dimana Nah ini nih Kurang lebih ada margin padding Di bawaan HTML Supaya dia bisa merepet Ke ujung banget Sampai bener-bener mentok ya Disini kita kasih Di CSS nya Itu selalu di paling atas Dibiasakan HTML Koma Body Kayak gitu Kurawal Enter Biasanya disininya ada bintang juga Koma lah ya Koma itu berarti Untuk mendefinisikan Tiga elemen ini Tiga elemen ini Akan kita buat apa Kita akan buat mereka Margin nya 0 Secara default Dan padding nya 0 secara default Save Maka kita akan Lihat lagi ke browser Mereka sudah Mepet mentok Kiri Ke kanannya Betul Ya Kalian lebih kayak gitu Nah Setelah ini Kita akan Coba Mana Ini card kan Udah nih Kita akan bikin card nya itu Ketengah Bagaimana bang Nah Kalau bikin card nya ketengah Karena ini ada 4 card Flex Itu ada Format lanjutannya lagi Jadi di flex ini Mana tadi Ini display flex Kita mau bisa Merubah Apapun Yang ada di dalam Wrapper ini Lewat display nya gitu ya Ini kan card baru ada Background color dan border Disini Kalau gue kasih Justify content Center Artinya Konten dari wrapper Akan ketengah Ini Si card itu kan Konten dari wrapper Kalau kalian lihat Card yang ada disini itu kan Konten dari wrapper Dia akan Ketengah semuanya 1, 2, 3, 4 Betul Semuanya sudah di tengah Terus Kita hapus dulu merahnya Karena kita sudah tahu Wrapper itu posisinya ada dimana Ya Wrapper itu sudah Tahu ada dimana Maka kita hapus saja Wrappernya Color Background Wrapper Nah ini bordernya kita hapus Biar jadi lebih Alright saja Untuk color juga Kita hilangkan Jadi untuk wrapper Finalnya Kayak gini Terus untuk card Masih seperti ini dulu Ya Backgroundnya itu putih Tidak terlihat Jadi dia kayak Kayak begitu ya Putihnya jelek Kita akan coba Bikin Textnya jadi putih Di area card Berarti Sini Color white Kenapa Karena Apa yang ada di text ini Dia ada di dalam card Maka cardnya yang kita bikin Colournya putih Sudah putih semuanya Dan Kalau pengen kalian Ini gak mepet Text-textnya Ya Ini div Pertamanya kan terlalu mepet Dengan si itemnya Ini nih Kita kasih padding Supaya dia menjorok ke dalam Jadi padding itu Biar meluaskan Isi konten Ke container luar Gitu ya Ini Kalau dikasih padding Di cardnya Maka dia akan Ngejauhin Isi dengan si Bungkusannya Gitu kurang lebih Kalau gue taruh Disini padding Di dalam card disini Padding 20px Artinya dia akan Membesar sebanyak 20px Kalau lu cek lagi Sekarang jaraknya Udah agak jauhan Bener gak Udah agak jauhan nih Gak terlalu mepet lagi Kalau misalnya Ini gue taruh 50 Maka dia akan jauh banget 50px Tuh Jadi kayak gini Oke Dan kalau pakai flex Itu akan otomatis ya Yang kanan ini Jadi lebih panjang Menyesuaikan Kontennya Isinya Isinya itu apa Dia panjangnya akan Sepanjang isinya itu Kurang lebih kayak gini Nah untuk bordernya Kalau lu gak Kelihatan ya Kita Kita coba Background belakangnya Jangan abu-abu gitu Background belakang itu Ada di kontenernya Taruh kontenernya Misalnya disini Kita kasih warnanya Tomato Lu save Cek lagi ke browser Maka seperti ini Terus Gue pengen kontenernya ini Menjadi 100% Panjang dari Lab Atau panjang dari Layar kalian Layar device So disini Udah with 100% Hague 500 Hague nya diganti Jadi 100 VH Yang artinya Vertical Hague Alias 100% Layar device Yang membuka Website ini Jadi kalau kita cek lagi Dia semuanya Sudah Full tomato Dan ini Sudah ada Card nya Lalu Gimana kalau ada gap Pengen ada gap Di antara Card-card ini Gitu ya Kita masukkan Kedalam card nya Margin Margin Misalnya disini Margin nya 10 PX Lu save Jadi padding 50 Margin 10 Akan menjadi seperti ini Lebih indah lagi Ya Kurang lebih kayak gitu Dan ini border nya juga ada Tapi border nya terlalu tebal Gue pengennya border nya tipis-tipis saja Jangan 2 PX Tapi 1 PX Di card nya Terus padding Yang terlalu 50 Tapi kita kasih 32 aja Untuk margin Kita kasih 8 PX Oke 32 8 Ini 1 PX Dan Kayak gini kurang lebih Kita save Srel Maka Akan munculkan hal ini Lalu Tugas berikut kita Misalnya Pengen ini tuh Jadi navigation bar Bisa gak bang Bisa-bisa aja sih Sebenernya gitu loh Bisa-bisa aja Tapi Sebelum kesana-sana Kita coba Percantik dulu Yang ada disini Gitu bro Dengan cara kita Memasukkan variable CSS nya Biar menarik So kita panggil disini Yang namanya Root Lo bisa pakai titik Kayak gini Root gini Kita akan bermain variable Fungsinya apa Supaya Nanti bisa Menggunakan Data itu Berulang-ulang Dengan mudah Contoh Disini kita tinggal Ketik Var Kayak gini Nah ini Adalah Nilainya Itu berapa Misalnya Itu apa Key nya ya Key nya itu Misalnya taruh Main background Main Back Background Main background color Atau my BG Main BG color Gini ya Main BG doang juga Boleh lah Main BG Terus Nilainya itu berapa Taruh lah Main BG itu Nilainya misalnya Apa ya Berapa ya 2222 Kayak gini Eh kok var Salah 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 Sorry Nah gini Bukan var Main BG Sama dengan Alias titik 2 Nah Gini Main BG Warnanya 2222 Background nya Oke Terus misalnya Secondary BG Itu misalnya Tomato Oke BG ini Akan kita Pake Main atau Secondary Bebas terserah Lu Taruh lah Main Pemanggilannya Berarti tinggal Kayak Strip Strip Main Nah Pake var Kayak gini Var Jadi tadi Kebalik gue Ini di dalam root Kita definisikan Variable nya Lalu di setiap Kelas Di dalam CSS nya Lu bisa panggil Variable yang lu Bikin disini Dengan cara Pemanggilannya Var Dalam kurung Strip Strip Nama Variable nya Apa Berarti Background Color Dari Container Itu Memanggil Variable Yang bernama Main BG Main BG Itu 2222 Atau Kita ganti Jadi Ini biar kita Random Banget ya Nah Main BG nya Misalnya Yang mana ya Ini aja deh Agak keoran Nah ini ya RGB Segini Terus Secondary BG nya Misalnya Gue pengen Ini sebagai contoh Kasus aja ya bro Jelek Gak apa-apa ya Nah ini Jadi untuk memainkan ini Kita tinggal Kayak gini Ini main BG Terus misalnya Yang Card Itu gue pengen Yang secondary BG Maka disini Lu tinggal Panggil Pakai Far Dalam kurung Strip Secondary BG Kalau udah Di save Aja Terus untuk Color Nanti kita Coba masukin Lagi Sekarang Harusnya Background Container Itu warna Oren Dan Background Color Yang di card Itu warna Secondary Biru Kita cek Lagi ke browser Sudah sesuai ya Ini Oren Ini Biru Nah fungsinya Apa Fungsinya Supaya kita Bisa membuat Kayak seolah-olah Template Kita sendiri Tema Kita Tema Dalam membuat UI UX Development Kayak gitu ya Dalam pengembangan Website Gue sambil ngopi ya Santai Ngomong lu capek Sambil ngerokok juga Boleh ya Dalam membuat Website Jadi kita punya Template Warna tuh Udah pasti Panduannya itu Dan ketika Orang lain Nanti membantu Kerjaan lu Gitu Kalau kerja dalam tim Gak harus nanya lagi Gitu Ini warna utamanya Apa bro Lu cari aja Yang ini Yang apa namanya Yang hex Colournya ini Kodenya ini Gak usah Mereka udah tau Oh Main background Colournya tuh ini Secondary background Ini Misalnya gitu Kita akan Adopsikan Metode-metode Framework Di dalam CSS Basic kita ini Sekarang Kita ganti lagi Variable-variable Jadi lebih real Taruh lah Untuk background Itu biasanya Kayak gini Ini BG Strip Primari Biasanya Yang ini Biasanya BG Strip Secondary Secondary Gue akan Ganti warnanya Menjadi warna Tunggu Warna putih Aja kali Putih Mana sih Yaudalah Warna ini Aja Gue pake hex Sorry Sorry Pake hex Ea Ini warna secondary Gue Terserah Lu ya Terus untuk Primari Gue pengen Birunya Biru Kayak Macem Facebook Gitu Gak tau Biru yang mana Atau Biru Terserah Gue Biru Biru Gue Sendiri Nah Agak Ini Ini Terus Kita bikin Juga Untuk Text Untuk Warna Text Text Primari Kita kasih Primarinya Itu sama Biru Atau White White Mungkin F7 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 Terus TXT Secondary Itu Gue akan Kasih Lawannya Lawannya Berarti 22222 Black Kayak gitu Oke Background Colornya Kita masukin Ke primari BG Primari Container Terus Untuk Card Gue Akan Pake BG Secondary BG Secondary Dan Untuk Colornya Alias Textnya Ini Kita Kasih Menjadi Far TXT Primari Udah Kayak Gini Dulu Kalau Udah Kayak Gini Maka Kita Cek Lagi Ke Browser Menjadi Seperti Ini Oke Berarti Textnya Itu Gue Harusnya Warna Kebalikannya Yaitu Secondary Disini Jadi Nanti Aturan Dari Templating Gue Yang Saat Ini Kita Random Banget Adalah Aturannya Kalau Background Colornya Secondary Maka Text pun Harus Secondary Karena Kalau Engga Dia Gak Akan Kelihatan Gitu Aturan Di Saat Ini Kita Ya Ini Metode Kita Jadi Semuanya Tergantung Lu Tergantung Lu Dan Tim Lu Manajemen Lu Kayak Gimana Di Dalam Sebu Tim Kurang Lebih Gitu Gak Usah Ngikutin Kata Orang Gini Kata Orang Yang Penting Itu Tim Lu Maunya Kayak Gimana Enak Kayak Gimana Lu Yang Set Yang Tentukan Sebagai Ketua Sebagai Leader Dari Tim Misalnya Kayak Gitu Ketika Udah Diset Kayak Gini Bro Kalau Lu Pake Background Color Secondary Maka Colornya Text Nya Terus Secondary Juga Kalau Lu Pake Premier Kita Bisa Lakukan Apalagi Ya Variable Udah Sekarang Kita Coba Phone Penggunaan Phone Di Google Kurang Lebih Seperti Ini Kita Search Phone Google Di Google Terus Lu Buka Yang Paling Atas Terus Cari Phone Yang Lu Mau Cari Phone Yang Lu Mau Sorry Ini Gue Reset Dulu Reset Lah Error Anjir Si Google Gak Bener Dah Nah Tunggu 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 Error Lagi Google Agak Lain Taruh Gue Pengen Yang Silkscreen Wih Bangke Kenapa Ini Silkscreen Lu Klik Silkscreen Ini Terus Lu Pilih Yang Ini Misalnya Yang Ini What Mana Bro Kenapa Dia Gak Kekanan Ini Ntar Gue Rusak Google Phone Wah Agak Lain Google Google Phone Popin Wah Gimana dong Oke Oke Yang tadi Kita balik lagi Google Phone Semoga Lancar Bismillah Bismillah Ini Anjir What What's wrong With me What's wrong With me Ah 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 Gak Jadilah Gak Jadilah Jadi Jangan Nih Anjir Ah Nih Udah Popin 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 Ini Kita Lu 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 Masuk Popin Terus Lu Tambahin Popin Itu Di 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 Sebelah Nah Di bawah sini Lu Masukin Atau Klik Yang Ini Plus Gue Pakai Yang Light 400 Standar Nah Sampai Muncul Kayak Begini Terus Lu Kopas Yang Ada Disini Google Kopin Popin Yang Bawah Ini Oke Atau Kopas Semuanya Sampai Ke Atas Copy Klik Kanan Copy Terus Lu Masuk Ke Browser Lu Tempel Di Index HTML Di Bawah Link Sini Paste Save Oke Terus Untuk Menggunakannya Pergi Ke Style Masuk Ke Area Mana Yang Lu Tempel Taruh Di Bagian Body Sini Gue Pengen Tempel Font Color Font Font Family Ini Copy Lu Masukin Kesana Save Cek lagi Browser Apakah Sudah Berubah Atau Belum Nah Sudah Berubah Ini Pake Popin Itu Untuk Penggunaan Font Sederhana Minimal Harus Tau Juga Kan Biar Seru Aneh Tapi Ini Kenapa Error Gue masih Penasaran Gak Bisa Buka Silk Clone Ini Sekarang Bisa Agak Lain Bisa Juga Jurur Tidak Pertama Canda Gak Tambah Yang Dan Yang Dan Ini Lu Masukin Nah Segini Kesana Kesebelah Sini Nah Kayak Gini Terus Look Disininya Ganti Jadi Apa Tadi Gue Lupa Popin Silk masukin ke sini save, cek lagi browser sekarang sudah berubah oke, kita bermain kayak gini aja itu font, gampang terus icon, icon biasanya kita itu pake font awesome, lu ketik di google font awesome yang ini lu klik terus lu masuk ke bagian docs terus kita masuk ke bagian getting start terus lu bentar ke bagian mana ke bagian mana ya mana sih font awesome cdn, di ketika di google font awesome cdn lah font awesome cdn gitu nah ini nih, buka nah ini betul lalu muncul yang versi 6 lu copy aja yang ini copy link tag seret tempel ke index.atml di bawah disini save save ya terus untuk penggunaannya kita lihat lagi ke font awesome font awesome yang bukan cdn ini kan cdn nya close masuk ke docs atau masuk ke icon lah icon nah ini kan banyak icon lu bisa pake icon-icon yang ada disini contoh kita ingin pake youtube twitter dan google dan facebook klik aja ini ini ada pemanggilannya lu copy 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 tempel di dalam div sini di bawah h1 misalnya gitu untuk youtube berarti untuk twitter bisa ditebak bisa ganti ininya jadi twitter berarti untuk yang lain google berarti ininya ganti jadi google untuk yang lain ininya berarti ganti jadi misalnya apalagi tiktok save cek ke browser punya lu maka akan muncul ini ya google tiktok woy woy ini google kok di atas woy agak-agak mabal dia mana tadi google nah ini ke bawahin ada yang udah berhasil belum sebelum kita kasih tugas nanti oke seperti ini ya font nya apa nih font awesome nya pengen kita jadi gede bang gimana caranya alright kita masukin biar ini jadi gede maka kita bisa tambahin kelas kita sendiri disini kita masukin aja namanya icons oke sini juga berarti di yang lain lain sebelahnya icons sini juga icons sini juga icons dan kita masukkan css nya disini jadi materinya masih aja sama kayak gitu dot icons font size nya akan kita perbesar menjadi misalnya 24 pixel misalnya taruh terus warnanya color gue pengen untuk icon itu berwarna beda-beda misalnya oke taruh disini icon primary icon bg primary taruh lah untuk icon bg primary gue pengen tomato untuk icon bg secondary itu gue taruh apa ya hitam 2222 deh gini ah gak usah 2222 udah ada jangan jangan pakai apa ya warnanya ya tomato dan juga aqua blue ah gue bingung 998 777 aja deh 777 777 777 ini oke icon bg primary icon bg secondary masukin disini color var icons bg primary save cek browser artinya icon akan berwarna tomat seperti itu berhasil taruh lah div atas itu kita masukin sebagai youtube kita mulai rapihkan ya youtube taruh disini misalnya dea afrizal youtube channel terus ini misalnya twitter taruh disini dea afrizal tweet twitter tuh pakai ikan bener kan tweet tweet ya biarin lah gitu aja deh disini misalnya de apa ya ini google google dea afrizal google account yang ini misalnya tiktok dea afrizal tiktok eh sorry tiktok dea afrizal tiktok dance misalnya apaan sih itu aja biar lebih relate aja gitu loh maka akan menjadi seperti ini oke lumayan mantap lalu bagaimana kalau kita pengen ngasih space diantara yang ada disini gitu ini ini kita kasih space kita coba berarti diantara ini kita kasih space tapi biar lebih enak kita kasih hr dulu di bawah h1 hr untuk baris ya sorry hr nya kayaknya gue akan seperti ini deh no 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 hmm kita masukin kelas aja deh di setiap h1 nya kita masukin kelas kelas title oke terus yang p berarti kelas description description oke kita copy lagi ini ke sini kelas title ini juga title ini juga title untuk setiap p itu pakai description yang ada disini description 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 tinggal kita bikin disini bawahnya dot description eh dot apa dulu title dulu dia font size nya akan besar gue taruh dia di 2 em em itu berapa kalinya dari pixel ya kurang lebih kayak gitu terus gue kasih dia margin bottom nya margin bottom nya 4 px misalnya atau jangan margin bottom deh hmm segini dulu aja deh segini dulu untuk description dot description font size nya misalnya 1,2 em save cek dulu aja ke browser right maka dia akan menjadi besar seperti itu description terlalu gede gak usah 1 kita taruh misalkan 0,9 ya lu bisa ketik 0,9 gini atau tanpa 0 titik 9 yang artinya 0,9 0,8 aja deh save cek lagi ke browser kurang kecil 0,5 em cek ke browser menjadi seperti ini kita set margin nya untuk description atau dimulai dari ini icon kita taruh ke bawah ya karena tadi sesuai dari urutannya title, description dan eh sorry title, icon dan description icon itu punya margin atas margin bawah taruhlah margin top misalnya 10 4 px margin bottom itu 4 px juga jadi kalau kita refresh dia sudah 4 px ke atas 4 px ke bawah right lalu description pengen misalnya margin top nya itu 10 px dia jauh berarti description akan jauh sejauh 10 px dari icons tuh kayak gitu ya icon oke ini gue set di 8 px aja terlalu jauh terus icon juga top nya itu gue taruh di 8 margin bottom nya itu berarti gak usah karena kita sudah ada margin top disini margin top disini ini gak pake jadinya ini harusnya lebih indah lagi tuh kayak gitu supaya guna ini menjadi seolah-olah 3 dimensi kita kasih box shadow di dalam card nya di dalam card disini kita kasih box shadow box shadow box shadow misalnya 2px 1 2px 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 kayak gini dulu ya 4 dimensi pixel karena dia kotak ya kan terus apa warnanya RGB disininya misalnya warna ini nya 0 ini nya 0 ini nya 0 RGBA ya kita pake RGBA 0 0 0 5 udah kayak gini misalnya RGBA itu red green blue ya kah kayak gitu kalau gak salah bener ya red green blue terus A nya itu opacity nya alias kepudarannya berapa kepudarannya 50% kalau 0,5 maka kalau kita liat lagi websitenya 0 0 0 itu artinya adalah putih ya kalau 255 255 255 itu hitam ini artinya putih atau ini artinya hitam oh ini artinya hitam sorry ini hitam kebalik kalau 255 255 itu putih RGB maka sekarang udah ada shadow nya kalau kalian bisa liat disini perhatikan nah kayak gitu gimana udah berhasil 2px 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 dan menjadi seperti ini cukup bagus ya cukup enak karena kita udah main primary dan segala macem sekarang kita coba masukin terakhirlah kita masukin lagi misalnya tombol 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 kita masukin kesini biar lebih bagus tombol berarti di bawah setiap P nya itu ada yang namanya button taruh aja disini button misalnya follow gitu ya follow kita kasih kelas namanya btn btn terus ini kopas ke semuanya seperti ini lalu save dan kalau kalian lihat follow nya jadi kayak gini oke follow btn maka kita akan bikin kelas btn nya di bawah sini dot btn kita kasih dia margin top nya dulu 8px terus kita kasih dia padding biar agak berjarak gede sebanyak 12px mungkin save dulu kita lihat lagi menjadi seperti ini margin top nya kayaknya kurang ya bro margin top nya kayaknya kurang kita taruh di 16px kali 2 nya segini cukup terus terlalu besar di area padding nya berarti padding nya 8px aja seperti ini oke lumayan terus kursor kita set pointer ketika kursor nya masuk sini maka dia harus pointer ya kursor pointer save lagi cek lagi udah berubah jadi tangan udah berubah jadi tangan berubah jadi tangan lalu kita bikin dia menjadi warna line kita ilangin dulu border nya border non save cek lagi ke browser maka dia menjadi putih seperti ini betul lalu kita perbesar tombol nya width nya kita kasih 100% lihat lagi kesana jadi sudah panjang terus kita kasih lagi wih udah keren juga segini juga ya kita kasih pemanis pakai yang namanya sedok kelas kita kasih hover jadi ketika button itu di hover btn titik 2 hover ini sedok kelas ya bro ketika di hover dia akan apa yang terjadi ketika di hover gue pengen dia berubah warna background nya taruh aja disini background color menjadi warna primary var pre bg primary save gini dulu cek lagi ketika mouse look cursor kesanain dia berubah menjadi bg primary kayak gitu betul lalu gue pengen text nya menjadi putih misalnya gitu text nya menjadi putih maka color kalau primary text nya pun tunggu tunggu kalau primary maka text nya itu primary bener kalau bg nya primary maka color nya pun harus primary seperti aturan yang tadi gue bilang var txt primary kayak gini gue save lagi lihat ke browser shred 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 nice dan ketika di hover gue pengen dia ber apa namanya miring sekian derajat misalnya kita coba kasih yang namanya transform transform rotate y y itu x itu gini y itu gini y ya boleh lah rotate y kasih 20 degree deg kayak gini coba sekarang kita ke browser lagi gak gak ngaruh ya rotate doang coba transform rotate doang sorry yo kenapa gak ngaruh pak agak lain memang transform rotate loh 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 rotate bener loh specify clockwise rotate by the given angel about the x rotate x 20 degree oh gak pake string sorry maaf taro rotate x gak pake string ya langsung 20 degree kayak gitu kita liat rotate y sorry ah aing mah failure ngoding tegeningnya rotate y eh anjir woy nepe lu gak berubah yo agak lain dia nih transform wah gue mesti browsing dulu ini mah css text transform bener loh bener loh tuh kayak begini rotate rotate scale scale rotate skew skew ini gue coba ya gue coba ini masukin kayak gitu terus gue cek lagi loh 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 gitu banget ya gak mau gue 2 degree deh coba ini lumayan lah skew kok rotate nya gak berfungsi sih rotate 20 deg ini dia fungsi nih rotate oh harus pake ini ms tambahan oke internet explorer berhubung browser gue itu microsoft edge jadi mungkin beberapa itu tidak berfungsi ya ini gue close close kita balik lagi ya ini kita pake rotate lagi rotate y taro rotate y 10 degree mesti mesti karena gue microsoft edge tambahin ini ms transform rotate y 10 di coba 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 gak tau kalau gak berfungsi kita skip fungsi gak enggak ya goblok gak berfungsi ya kenapa katanya trombosibilist after oh after sorry maaf baca makanya padea baca ya jadi ini katanya transform harus setelah ms gitu lah kurang lebih untuk mendefinisikan bahwa dia tuh bisa dibuka di browser yang mana accessibility lah kurang lebih anjir kenapa tidak berfungsi rotate doang coba rotate doang lah udah lah rotate doang udah lah 2 degree aja rotate doang gak usah pake rotate egg atau rotate egg gue masih kepo sih malah lama gini udah lah rotate doang lah gue gak pernah main itu lupa sosokan ngasih materi sih anjir udah gak apa-apa yang penting pengetahuan aja tuh lumayan ya agak-agak miring dikit kayak gini oke gue bikin sebentar untuk intro di depannya kita membuat sebuah CSS yang seperti ini kurang lebih kita dukung eh kita dukung kita bawa konsep dari framework-framework CSS yang berkeliaran di dunia ini pertama kita pake mainan yang namanya CSS variable terus kita bikin juga kurang lebih kayak ya kayak lu pake bootstrap tailwind kayak gitu-gitu kurang lebih permainan CSS murninya seperti ini kita cuma punya indeks HTML dan style.css dan elemen HTMLnya kurang lebih nanti seperti ini kalian akan mempelajari ini jadi sekarang kita masuk ke tutorialnya dan hasilnya akan menjadi kayak gini sreo 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 lumayan banget mari kita masuk ke tutorialnya nah itu tadi untuk intro di depan jadi gue potong dulu videonya masukin situ gitu oke sekarang kita pas di hover gue pengen ada transition jadi gue masukin disini juga tambahan transition 0,3 detik isi and out kayak gini cukup 0,3 berarti artinya tanpa harus pake 0 titik 3s berarti artinya 0,3 detik jadi ketika musgo dateng 0,3 detik dia akan ber nah dia akan lebih smooth lagi ya kurang lebih seperti itu cukup lumayan bukan lumayan dong segini ma ya alright kurang lebih di sesi pertama itu dulu daripada pusing-pusing mending segitu dulu aja sebelum kita masuk ke sesi kedua nanti akan lebih menarik lagi karena tujuan gue di semester kedua itu adalah supaya kita nanti bisa bermain UI framework lebih dalam lagi gak cuman pake UI framework kayak bootstrap tailwind dan lain-lain tapi lu juga akan mengerti bagaimana sih bootstrap itu dibuat bagaimana sih tailwind itu dibuat kurang lebih itu kayak begini jadi kita men-declare beberapa variable di CSS-nya terus kita gunakan secara usable di beberapa komponen kelas-kelas yang ada di dalam CSS kita sendiri terus nanti ketika kita panggil maka dia akan otomatis kayak gitu dan hasilnya menjadikan projeknya seperti ini gitu kurang lebih so sampai jumpa di semester ya tetap semester 2 sih sesi kedua di mungkin besok-besok kita akan buat lagi hal-hal berikutnya dan nanti kita akan masuk ke UI framework tapi sebelum itu kita framework sendiri dulu gitu bro biar seru ya ini template kita sendiri semoga bermanfaat codingannya itu gak akan gue kirim source code-nya sekarang mungkin nanti source code-nya akan gue bagi di sesi kelima supaya kalian bisa mempelajari lebih dalam dan mengikuti dan memahami juga gitu bener-bener gak cuman dari source code-nya doang sampai jumpa di sesi kedua semuanya thank you banget yang udah join jangan lupa gabung di forum.chouniverse.co.id link eh .co.id anjing https ya forum.chouniverse.co atau buka aja chouniverse.co masuk ke bagian forum-nya disitu adalah tempat pengumpulan kita tugas-tugas kita dikumpulin disana gitu bro jadi disana tuh forum untuk kita diskusi seputar tugas kurang lebih ya itu bikinan kita bersama dari subscriber juga membantu membuat forum itu termasuk gue yang membuka wadahnya kurang lebih kayak gitu dan nanti di sesi 2 kita udah mulai siap masuk ke tugas tapi untuk sesi pertama gak usah ada tugas dulu sesi 2 nanti ada tugas 3, 4, 5 dan sampai kita masuk ke UI framework lalu nanti kita belajar apa namanya framework beneran di semester ketiga framework untuk bermain front end kalau ini kan UI framework yang artinya user interface only untuk memodifikasi style CSS-nya nanti di semester 3 baru kita masuk tuh ke ReactJS lebih cocok gitu bro karena kemarin itu memang terlalu dini untuk ReactJS tanpa kita mempelajari yang giniannya kurang sedap lah jadi nanti kita di semester 2 akan belajar UI framework dan juga sedikit-sedikit javascript kurang lebih di semester kedua ini kalau semester 1 udah pada bisa ngikutin juga cukup standar dan basic kalau semester 1 udah aman lancar jaya maka semester 2 mestinya lancar jaya juga selamat berkarya cuy universe angkatan pertama gue mari kita majukan edukasi di Indonesia anjir lebay banget gue ya yaudahlah bye-bye